Berpoligami itu caranya seperti apa? Nih jagonya Saya pengen ngerasain rasanya poligami seperti apa Kita ikuti Refli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini saya sudah ke Tiga kalinya ya Saya datang ke SJ Kuliner Kenapa harus tiga kali? Karena SJ Kuliner adalah tempat makan yang cukup enak Dan lokasinya ada di daerah strategis Antapani Dulu di Jalan Kuningan Sekarang ada di Jalan Cibatu SJ Kuliner adalah Tempat makan Miliknya Halo Bro Miliknya Teman SMA saya Refli Luvies Halo selamat malam Ini Kang Darajat Hasbullah Sudah hadir disini Juga Nah ini teman saya Sang pemilik SJ Kuliner tuh Bung Refli Luvies Jualan apa aja disini? Sini macam-macam Ada westernnya ada Westernnya apa aja tuh? Westernnya ya Sumpah stick-stick ada Burger Smagetik Pilih pizza ada Maren Itu semua makanan yang disebutin Kayaknya gak masuk Desa Nah guys Teman-teman jejak patuangan Sebelum saya order Saya pengen Bincang-bincang dulu Sebentar ya Sama Bung Refli Luvies Satu aja udah gak lapar Bisa ceritain gak Sejarahnya kenapa Kan Sarjana Hukum Refli itu Sejarah Nah aja di hubungan dengan Sarjana Hukum Maksudnya kenapa jadi Sekolahnya kenapa Bisnisnya kuliner ya Waduh Kalo itu mah Sejarahnya agak Panjang lah ya Kita singkat aja Saya kan di Sebenernya di jaman Kuliah Hukum Biasanya saya Hobi masak-masak Karena hobi ya Hobi Biasanya masak Di rumah buat Orang tua Kalo lagi pengen Masakin Masakin Memang udah Tugasnya Karena setik-setikan Tiba-tiba lagi Oh dulu udah jaman Jaman kuliah Kita-kita masih Anak singkong Kalo Refli mah udah Bermain dengan keju ya Iya gitu Anak Keren Mataknya Tiba-tiba Hela Ini Refli ini Main gitar juga Udah dari dulu ya Berartinya Selamat menikmati TSM Jadi temen-temen Jajak Patuangan Bung Refli ini Adalah temen SMA saya Temennya SMA Darajat juga Karena kalo di SMA 20 itu Selalu duduluran Ya Teman itu sama dengan dulur Pernah kutus Ketika Refli Buka SJ Culinary ini Sebenernya mau fokus ke Masakan apa sih Sebetulnya Memang Ini kan Hasil dari Mumpul sama sepupu ya Ketemuan keluarga Ngobrol Terus Ke saya Kan manggil saya Adek Kan adek kan Adek Adek Resli padahal Badang juga Itu kan Panggilan Di keluarga Batak Abang Abang Adek Dia Ia bisnis Dia Kalau gak salah Sepupu Udah ngajak Makanan Ya makanan Tahun berapa itu Ah kamari Oh baru Baru Karena Di asal pandemi Ya Bisnis Makanan Ah yuk Gimana bisa Gitu Dia nanya Ya urang Paling bisa Stick lah Cuman gitu Oh yaudah Stick Bisa diceritain gak Keunggulan stick Buatan Refli ini Dibanding dengan Stick yang lain Jaminannya apa nih Oh gitu Ya sebenernya Dibilang keunggulan Wah Harus dicoba sih Ini apa Unggul apa enggak Tapi khasnya Yang pasti basic Si dagingnya Demang marinasi Dengan Ilmu Bahan marinasi Dari resep keluarga Memang Oh resep Dari Om saya Pernah buka Tulang Tulang Kalau di Batak Nggak Tapi ini Dari sisi Dari sisi Banten Dari sisi Sunda Kan saya Campuran Oh Refli itu Campuran Antara Batak Sama Banten Makan Itu Batak Batak Sudah kuat Ngelmu Jago nyenteng Wah ini Refli Terus Terus Om dulu pernah buka Warung Land warung sih Malah cafe di Serang Di Silagon Tamunya tuh Bule-bule Jaman dulu Jaman Krakatau Oh stop dulu ya Bentar Oke kita cerita Tentang ini dulu Tadi itu apa Khas Khasnya Sebenarnya Gimana ya kabarnya Basicnya sih Kalau Oh ya tadi Marinasi dagingnya Dari resep keluarga Marinasi itu Si daging kan Polos Dibakar Pasti dikasih Bumbu dulu Oh ya Perlukan Merica lah Naon lah Terus ada yang dioles Gitu Itu rahasia Tapinya Gak bisa disebutin Oh itu khasnya ada disitu Itu dagingnya Terus Belum bumbunya Si sausnya Saus Sausnya kan Nah kalau saya mah Sausnya itu Basicnya sebenarnya Barbecue sih Saus barbecue Tapi Khusadi ada modifikasi Nah Dimodifikasi lah Jadi menu andalan SJ kuliner ini tuh Stick ya Stick Stick Cuman Saya denger Kuliner SJ kuliner ini Kan dulu kuliner SJ namanya Kenapa diganti namanya jadi SJ kuliner Kenapa ya Ceritanya sih pengen lebih Kekinian sih Oh lebih kekinian Lebih Lebih Milenial Lebih ke barat-baratan Karena memang di kuliner SJ ini SJ kuliner ini Jual juga Makanan barat Selain stick tuh apa Ada burger sekarang Burger Ada pizza Bisa lihat menunya gak Oh boleh siap Jadi unggulannya stick Sebenarnya Unggulnya stick Apa ceritanya unggulannya stick Tambah Ada wagyu nih Wagyu Wagyu Nah wagyu kita ini Kita selalu bilang ke orang-orang wagyu kita ini di Bandung paling murah Paling murah Kayaknya sih Ini harganya berapa Cuma 60 ribu 60 ribu Untuk 200 gram 200 gram 60 ribu Kalau tambah Mozzarella Keju Mozzarella Ini 70 ribu ya Tempat lain mah gak ada Tempat lain gak ada yang harganya segini Dan rasanya juga dijamin ya Dijamin Enak Punya khas Saya ngomong berdasarkan testimoni aja kali ya Biar testimoni yang nyobain Mereka bilang Si sausnya juga Khas gitu Sausnya beda Sama burger yang lain Oh sausnya beda Sausnya Bukan pakai saus yang udah jadi Saus yang Bukan Bukan saus Bukan saus untuk dicocok Tapi di rotinya Olesan 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 itunya Katanya ada yang bilang Lebih enak dari McD Cina Hmm ya ya Terus lebih enak dari Pizza Hutnya Pasti mah Jadi penasaran saya Teman-teman Jejab Patuangan Coba ya Burgernya Karena dulu saya pernah nyobain sticknya ya Bangalatnya orang daharnonya Tenderloin Mozzarella Itu ajib banget Aduhai Dan sekarang Saya mau pesen Burger Jat burger Jat Atau no jat Atau no jatuh Atau no jatuh Tutup oncom Atau no jatuh Tutup oncom Atau no jatuh Disini tutup oncom Ini kan yang western kalo yang Indonesia Oh ya min Bale nah Indonesia Eee Ya min Indonesia itu Atau no jatuh Atau no jatuh Atau no jatuh Tengah Ayam bawang Atau no jatuh Ada itu Kita menutanya Gila Kalau minumannya yang jadi unggulan di kuliner, SJ Kuliner ini apa? Di sini ada es poligami Es poligami? Eh, benar Es poligami, emang kamu punya istri berapa? Cita-cita, merah Akang-akang, apa-apaan, bayar poligami gak dia? Di sini ada minuman es poligami Es poligami Isinya mungkin ada mix-mix dari buah-buahan lah Makanya sebut poligami Nanti saya boleh ikut ke dapur ya, ngeliput itu ya Jadi biar teman-teman jejak patuangan semuanya Tahu berpoligami itu caranya seperti apa Nih, jagonya Jago poligami Tenderloin Maksain, makan stik Minumnya, minumnya Ada es poligami, ada mangga serut Mangga serut Timun serut Timun serut Seger-seger lah Tapi andalannya es poligami tadi ya? Poliandri gak ada? Gak boleh Gak boleh poliandri meh Poligami Nanti anaknya siapa lagi? Oke, kita ikuti aja Karena saya juga udah laper Gimana teman saya, Bung Revli Itu masak tenderloin Itu masak tenderloin Mozzarella ya, Jat ya? Burger, saya burger Oh tenderloin aja Keran lemur Oh tenderloin oncom Dan saya burger sama es poligami Saya pengen ngerasain rasanya poligami seperti apa Kita ikuti Kita ikuti Revli Kuliner Eh, SJ Kuliner Teman-teman cejap patuangan Ini udah jadi burger khas dari kuliner SJ Eh, SJ Kuliner Bagaimana orang tiba-tiba Buatan chef Revli Ini yang tadi katanya khasnya Sausnya ya? Iya Jadi sausnya Terus ada Kacan Ini sausnya udah dioles di dalam ya? Ini khas Peracikan sendiri Peracikan sendiri Dan ini memang mirip burger ya? Sangat mirip Iya Enggak beda juga yang Yang cilok Rotinya juga empuk Es poligami Es poligami Ini Boleh Boleh tahu Campurannya apa? Atau rahasia? Eh, kayaknya kalau terlalu detail Rahasia deh Mungkin Pokoknya ada beberapa buah-buahan yang dimix Harus nyoba aja Baru tahu Ini disajikannya Bareng sama burger ini ya Sama kentang Terus sayurannya tomat Ini sangat menggiurkan Ini kayaknya aduhai sekali rasanya Kalau dibandingin sama lagunya Monarchy Ini sebanding dengan lagu judul apa nih? Serenade of You Serenade of You ya? Lagu andalan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kan jadi lagu tentang cinta kita coba saya pengen coba dulu ya boleh-boleh cuma iya tuh cara dahar ini lejat ya saya coba tanpa campuran sambal atau apapun sangat enaknya Alhamdulillah amin dan karena di Bandung ini lagi happening kedai-kedai burger bisa disebutin lagi ini keunggulan dibanding burger di kedai-kedai yang lain apa sih eh si petinya sendiri racikannya khas kita juga jadi dalamnya itu campurannya saya nggak bisa bilang cuman membikin si dagingnya tuh berasa lebih juicy si dan terus harga-harga seberaya harga kayaknya itu juga saya berani jamin lebih murah dari lain-lain berapa ini satu sepaket ini sepanjang seporsi ini tanpa minum pastinya si burger dengan kentangnya ini cuman Rp28.000 saja Rp28.000 untuk bergerak sama kentang ya kalau es poligami ini spoligami itu saya lupa deh sepoligami itu berapa harganya berapa Rp17.000 Rp17.000 tambah Rp28.000 kabar acik orang memudang IPS soalnya kan saru aja ngurang lima lima oh ya sekelas ya kita sekelas di sosial 35 ya eh 55 45 45 kita dapat satu paket ini paket unggulannya dari nomornya SJ kuliner es poligami sama burger burgernya namanya apa burger SJ cheeseburger SJ kita coba yang es poligami Rev Ari main band masih dengan bisnis kuliner gini teh masih dong masih tetap tetap semangat betul lagi juga mau ngeluarin single gitu Oh ngeluarin single jadi Revli itu punya grup band namanya Monarki dan lagi mau ngerilis single ya lagu baru lagu baru judulnya apa kasih bocoran dong judulnya nggak apa-apa kalau bocoran eh dikasih judul bocoran judul mah judulnya The Eagle ikke up 력ip voiced mun Organizator Terim Kat 확 ск поч t Artinya apa? Kelelawar? Buka kamu, silahkan. Di Eagle itu sebenarnya lagunya kita berapa ceritanya untuk pengen mengangkat tema nasionalisme. Oh, tentang nasionalisme. Eagle itu sebenarnya Garuda sih. Jadi lagunya. Aduh, tapi tetap berbahasa Inggris. Tetap berbahasa Inggris. Konsisten ya. Jadi monarki itu gak ada lagu bahasa Indonesia. Gak ada, gak ada. Karena memang pengen disebarin di sana sih, di luar. Jadi internasional ya. Oke lah, dilihat deh lagu nasionalisme. Lagu nasionalisme, tapi bahasannya boleh. Nah, usah nana itu. Wah, diprotes sih. Wah, atuh. Iya deh, gue kan. Gue internasional ya. Jadi biar orang luar negeri bisa melihat ke Indonesia gitu. Biar kayak Agnesmo, Agnesmo biasa. Jadi kan nanti penasaran. Dia lagu tentang Naon. Oh, tentang Garuda dan nanti lampang negaranya. Iya. Lampang negaranya. Agnesmo, Garuda. Nalaikan kiri, nalaikan kanan. Dari kita ke kanan. Oh, ini juga. Kalau saya boleh nebak ini. Kalau saya boleh nebak si es poligami ini. Ini ada pepayanya ya. Tuh. Ada nanasnya. Tuh. Ada esnya. Jadi semacam punch sebenernya ya, Tanya. Iya, iya, iya. Semacam. Ini punch. Dan... Ada satu lagi. Ada satu lagi, enggak ada. Nanas. Tapi tidak pada tahu, sebenarnya. Cuman ada bumbu rahasia menurutnya. Ada sih, Tanya. Nah, Refli tentang SJ Kuliner ini, kira-kira siapa aja sih yang Refli pengen untuk datang jajan di SJ Kuliner? Bisa disebutin enggak? Tuh, teman-teman jejak patuangan. Sebenarnya target pasar kita adalah sebanyak-banyaknya orang sih. Lihatnya kita enggak ngebates harus misalnya anak muda enggak, orang tua enggak, ya keluarga sih. Sayangnya keluarga aja. Keluarga. Bisa. Kita juga memang kebanyakan yang datang sini keluarga ya. Dari orang tua. Sekarang yang datang, ini keluarga ya? Nah, ini keluarga bukan? Kalau ini keluarga berantakan. Keluarga berantakan. Keluarga seberat. Bapak, anak, ibunya enggak adanya. Makanya ini keluarga. Dan di antara teman-teman Refli, pengen siapa yang datang sini? Sebutin. Teman-teman? Pengen didatangin sama siapa? Kalau teman-teman ya semua teman-teman lah. Sebutin, contohnya. Namanya KB, sebutin. Sebutin, atuh. Sambil nemenin saya makan. Maaf, sen ya, Tih. Teman kita kan ada Ferry Mariadi, Mere. Ferry memang udah janji. Dan janji kalau ke Bandung mau ke sini mampir. Cuma belum sempat aja kayaknya biasa lah, sibuk. Eksanti juga. Eksanti ya? Ya, mau ke sini janji. Masih ngeceng sama Eksanti? Jaman duluan. Nanti pacar gue ngeliat lagi. Apa lagi? Oke, terakhir. Pesan buat teman-teman lidah patuangan dari CFSJ Kuliner, Bung Refli Lubis. Silahkan. Ya, buat teman-teman semua yang mau mencoba menu. Sebenarnya mungkin menu ya, sudah ada di tempat lain, tapi rasanya di sini, saya jamin, khas. Berbeda. Silahkan, coba datang ke sini. Di mana? Coba sendiri. Eksanti kuliner ini, lokasi ini. Kita di Jalan Cibatura, ya. Nomor 44, Antapani, Bandung. dekat terminal Antapani, kalau yang tahu ya. Dekat terminal Antapani. Kalau mau order via online? Via online, sebenarnya, waktu jaman, nama masih kuliner SJ, itu sudah ada di Go Food, Grab Food, ada. Cuma karena berubah nama jadi SD kuliner, jadi ada proses lagi. Registrasi lagi ya? Iya. Lagi diurus lah, lagi diurus di sananya. Semoga-moga cepat deres lah. Jadi, teman-teman bisa order via online. Kalau mau praktis, enggak misalnya, di Grab Food, di Go Food enggak ada, sebenarnya bisa aja, kontak langsung ke kita, ke WA. Bisa pakai gosen. Atau via DM Instagram-nya? DM Instagram, ya bisa. Bisa ya? Oke, demikian saja teman-teman di Jepat Uangan. Terima kasih. Sukses terus buat Refli. Sukses sama Monarki-nya juga ya? Amin, amin. Mudah-mudahan single-nya cepat diluncurkan. Amin, doain aja. Demikian, teman-teman Jejak Patuangan, jangan lupa jejak ke SJ Kuliner, lokasinya Jalan Cibatu, nomor 44, Antapani. Ini enak banget, dijamin. Ada khasnya, tuh, hampir habis. Ikuti terus jejak saya, Jejak Patuangan. Selamat menikmati. Jepat Terima kasih.